Intro Royal Commission atau Pelebon Agung untuk mendiang Cokorda Bagus Santaga dari Puri Serengkau yang menjadi bagian dari Puri Agung Ubud berlangsung pada Redite Umanis Meraki Minggu 14 April 2024. Pelebon utama ini menggunakan piranti badet Tumpang Silatot 9 yang menjulang tinggi ke langit setinggi 25 meter, lembutangi, dan naga banda. Mendiang Cokorda Bagus Santaga mengembuskan napas terakhirnya 1 Februari 2024 lalu karena riwayat penyakit jantung. Cok Bagus Santaga berpulang di usia 64 tahun pada pukul 00.21 Wita di RS UP Prof. Igusti Ngurah, Sangglah, dan Pasar. Sebelum Pelebon, terlebih dahulu telah berlangsung proses Iji Rabin pada Budha Pai Krulut Rabu 10 April lalu. Kemudian, dilanjutkan prosesi pengaskaran dan pelas-pelasan naga banda pada Respatipon Krulut Kami 11 April. Untuk Pelebon tanggal 14 adalah keponakan jadi, keponakan di Puriageng Ubud yang rumah pulihnya adalah pulisan yang tahu. Tapi karena ayahnya adalah sepuluh saya juga dan biro keponakan, Saat Perbon seperti sekarang, kita pakai Puriageng, jadinya Budhal ke Puriageng. Dan event itu, seremonialnya nanti di Semanggen, di mana memang tempat upacara Perbon yang temanya dan positioning upacaranya lebih besar lagi. Selalu kita pakai Puriageng, udah hidup Semanggen lagi. Seperti dia, Al-Mahum, saya memakai naga banda yang mengizinkan. Jadinya memakai naga banda tentunya pengingsir yang menentukan kayak benar-benar bisa. Nggak-nya juga ke Puriageng, dia memakai Semanggen. Dan itu upacaranya tanggal 14, di mana tanggal 10 adalah pengiraman, tanggal 11 adalah pengaskaran, dan langsung juga sebelum pengaskaran nanti adalah menak naga banda, pelapas naga banda nanti di Macanagung. Udah itu pengaskaran sorenya, dan itu besoknya tanggal 12 adalah hayaban-hayaban, jadi judulnya tanggal 13, tanggal 14 itu upacara Perbonnya. Sehari sebelumnya biasanya ikut Karang, lain sebagainya, tengah malam menangas dayo penembak. Dan kaitan upacara ini khususnya masyarakat di Ubud, kaitan dengan Sebali Agung, utamanya yang menggarap upacara ini. Begitu juga dari desa-dese yang lain seperti Wuntuyung, Taman Klot, ada dari Tegalalang juga, ada Saking Nabi Niko, ada di Rahmas juga, dari Abyan Sekel. Mudah-mudahan tanggal 14 ini upacaranya lancar, di mana kami pelanjut-pelanjut untuk persemahan kami untuk almarhum yang meninggalkan kita, agar kita dari sananya tentu, yang akan mendoakan kepada susun, sampai kita memberi kesehatan. Cok Sataka sendiri merupakan keponakan Cok Putra, di mana Ayahanda Newata yang dinewata Cok Agung Suyasa merupakan sepupunya. Hubungan ini dilihat dari garis keturunan kembar buncik Ayahanda Cok Putra yang menikah ke Puri Sarankau. Oleh karena itu, pelobon Cok Sataka juga sudah berstatus pengelisir Puri Sarankau menggunakan sebagian Puri Agung Ubud, sehingga pelobonnya diampu oleh Puri Agung Ubud, beserta pancak dan semeton agung. Ya, Cokodagung Suyasa almarhum, orang tuanya, ibunya Cokodagung Suyasa putri, dan dia adalah sepupu saya sekali, dia adalah anaknya kemaran buncing, yang papancang lenangnya, Cokodagung Suyasa adalah ibunya adalah buncing, Puri Agung Ubud, keambil ke Puri Sarankau, jadinya putra beliau bersamaan, Puri Agung Ubud dari sekup, apa yang namanya, penyengkeragung duenya, karena di Puri adalah masih, sangu mendala, 9 pelemahan, dia adalah Puri Sarankau, ada Puri Sarankangin, bagian usada, dan hidup di Puri Sarankau, kaitan dengan adat hanya. Ribuan pasang mata, memenuhi jalanan Ubud, menyaksikan pelobon tersebut. Selain itu, ribuan warga juga terlibat dalam pengarakan, Bade Agung dan Pirantinya. Menariknya, dalam pengarakan Bade di Puri Ubud, tak pernah menggunakan alat bantu roda, untuk mengusungnya. Untuk mengarak Bade, Lembu dan Naga Banda ini, melibatkan sedikitnya 4 ribuan orang, dari sebelas banjar adat. Di antara banjar, Balai Agung Ubud, terdiri dari 4 banjar, banjar Bentuyung Sakti, banjar Taman Kelot, banjar Jungjungan, banjar Tegalantang, juga ada banjar Gagah Tegalalang, dan Pejeng Aji Tegalalang, terakhir banjar Abian Seka, di desa Mas Ubud. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata, hanya di Nusa Bali TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.